Oke selamat siang semuanya, selamat datang kembali bersama MoFront TV Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu yaitu tentang membuat text like effect di Adobe Photoshop. Oke langsung saja kita buka Adobe Photoshopnya dan disini saya sudah siapkan gambar backgroundnya. Tapi sebelum lanjut silahkan ditekan dulu tombol subscribenya sebagai dukungan supaya saya lebih semangat lagi membuat video-nya. Oke terima kasih bosku lanjut. Langkah selanjutnya langkah yang pertama yaitu kita copy dulu backgroundnya. Kita tarik ke bawah angka plus disini kawan. Oke kita tarik ke sini sehingga ada background copy. Untuk sementara background copynya kita non-aktifin dulu. Kita pindah ke background yang bawah. Oke langkah selanjutnya kita pilih pada toolbox yang sebelah kiri ini kita pilih urutnya disini horizontal type tool. Oke kita pilih horizontal type tool dan fontnya jangan lupa kalau saya pakenya kenyan coffee regular. Kalau kalian silahkan pilih yang mana saja bebas sebebas-bebasnya menurut kreatif kalian. Oke kita klik disini. Nah ini berhubung temanya tentang cahaya jadi saya buat saja dengan tulisan like yang artinya cahaya. Kalian centang disini kemudian kursornya ke move tool. Ke move tool yang bawah yang paling atas ini kemudian kalian ctrl T pada keyboard. Oke kalian ctrl T pada keyboard kemudian dibesarin textnya sambil menekan shift pada keyboard kalian tarik ke atas supaya sejajar nantinya. Nah disini sekalian pasin saja disini sudah cukup kalian checklist atau tekan enter. Oke sampai disini mudah-mudahan bisa dimengerti langsung saja kita ke layer like. Layer like text yang di sebelah kanan bawah kalian klik kanan disini kemudian kalian pilih restaurize tipe ya. Kalian pilih restaurize tipe kemudian kemudian kalian copy lagi textnya kalian tarik lagi seperti biasa ke tanda plus ini sehingga ada copy-an like-nya. Text yang ini maksudnya ada copy-annya. Kalian pindah ke like text yang di bawah jangan lupa jangan disini ya. Kalian pindah ke sini kemudian ctrl T kalian ctrl T pada textnya selanjutnya kalian klik kanan pada textnya kalian pilih flip vertical. Nah sehingga ada dua text yang disini kita tarik ke bawah. Nah kita tarik ke bawah kalau kurang ke bawah pakai shift saja kalian pilih panah yang ke bawah. Oke segini sudah cukup langsung kita klik kanan lagi kalian pilih perspektif. Jangan lupa pilih perspektif. Oke langsung kita tarik pojoknya kita tarik ke sebelah kanan sampai menutupi garis kuning marga jalan. Oke mantep. Langkah selanjutnya kalian klik kanan lagi jangan lupa pilih free transform. Free transform ya. Nah lalu dorong ke belakang sambil menekan shift. Nah ini nantinya akan saya buat efek cahaya. Mantap sampai disini cukup kemudian kalian non aktifin like yang di bawah ini dengan mengklik tanda mata di sebelah kiri klik. Maka textnya akan menghilang. Jadi kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah. Disini pindah ke bawah ke background yang aslinya. Kita gunakan adjustment layer yang icon bunder ini. Kalian klik disini lalu pilih hue saturation. Kita pilih hue saturation. Jangan lupa slide nya ke sebelah kiri in kira-kira 42 cukup. Jadi supaya background nya agak gelap sedikit nanti akan ada cahaya itu lebih menakjubkan. Masih dalam adjustment layer icon yang bunder ini kalian klik lagi kemudian kalian pilih exposure. Kalian pilih exposure. Slide nya ke sebelah kiri in kira-kira berapa ya. 2,67. Jadi minus 2,67 agak gelap sedikit gak apa-apa. Oke sampai disini sudah cukup. Kemudian kita pindah ke layar yang paling atas background yang tadi. Background yang kita copy kita aktifin lagi disini. Oke kita aktifin background yang ini. Jangan lupa kalian klik kanan. Langkah selanjutnya kalian klik kanan pilih create cliffing mask. Jadi create cliffing mask ini kegunaannya supaya background ini masuk ke dalam teks yang tadi. Oke langsung saja kita klik. Nah jadi background yang tadi masuk ke dalam tulisan like. Oke langkah selanjutnya kalian pindah ke like coffee. Disini ke like coffee kalian pindah. Jangan di background yang atas tapi pindah ke like coffee. Kemudian kalian pilih ke icon yang di bawah. Ini ada tulisan fx. Kalian pilih stroke. Pada blending option ini kalian pilih stroke. Di sini stroke-nya size-nya saya buat 2 saja sudah cukup. Kemudian kalian pindah ke bawah disini ada outer glow. Kalian pilih disini supaya ada cahayanya. Opacity-nya 100 dan pada blending mode-nya overlay. Dan di bawahnya juga segini kita size-nya juga 250. Oke sudah cukup. Kemudian kalian pilih ke inner glow. Yang sebelah atas kalian pilih inner glow. Supaya lebih mengesankan, lebih putih. Opacity-nya masih sama 100 dengan blending mode overlay. Dan di sini size-nya yang bawah 250 dengan choke 8. Oke sampai di sini cukup kita oke. Nah sudah ada agak sedikit cahaya di sini. Kita tinggal pindah ke layar yang bawah. Kita pindah ke like yang bawah. Kita aktifin kembali like-nya. Nah begini. Kemudian blending option-nya yang di atas ini. Kalian pilih ke overlay. Sehingga akan timbul sebuah tulisan yang menyatu ke dalam sebuah asfal. Yaitu saya akan membuat sebuah cahaya tembus ke sini. Oke langkah selanjutnya. Kalian pilih disini like-nya. Kemudian kalian pilih blur disini. Kalian pilih filter. Jangan lupa pilih blur. Kemudian pilih gaussian blur. Jangan lupa radius-nya, pixel-nya cukup 5 saja. Oke 5.0. Kita oke. Nah sampai disini mantap. Sudah agak kelihatan. Kemudian jangan lupa pada layar like ini kalian copy lagi dengan menarik ke bawah ke tanda plus ini. Kemudian dilepaskan. Sehingga akan timbul kovianya. Mantap. Sudah agak cahayanya, sudah agak kelihatan. Kemudian langkah selanjutnya kalian pilih ke layar toolbox di bawah ini. Kalian pindahin ini angka hitamnya. Jadi background hitamnya di depan, putihnya di belakang. Kemudian kalian pilih gradient tool disini. Kalian pilih yang di atas ini. Kalian pilih basic ya disini basic. Kemudian pilih yang tengah ini. Oke. Kemudian oke. Kemudian kita tarik dari sini ke tengah. Mantap. Oh maaf, lupa. Jadi setelah ini kalian pilih masking dulu. Kalian pilih masking dulu. Kalian pilih masking. Kemudian kita pilih toolbox yang ini ke gradient. Oke. Pilih pilih gradient kita tarik dari sini ke tengah. Nah sehingga ada timbul cahaya. Oke. Sehingga timbul cahaya dari sana ke sini. Mantap sekali. Oke sampai disini. Cara membuat teks dengan efek cahaya. Sehingga kelihatannya lebih mantap. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan tutorial yang bermanfaat. Yang kalian lagi pengen belajar membuat teks dengan efek cahaya. Terima kasih. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.